Terima kasih telah menonton 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 Adat atau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Dan Terima kasih telah menonton Padahal Merubah Terima kasih telah menonton Ya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya menonton Dan Ya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Tidak Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton wakumnya JPU atau siapa ya kita lihat kalau kita lebut okrum nanti tidak bagus tapi anda lihat video-video itu ada bahkan ekstrim terjadi di Bali agamanya bukan Islam dia membunuh dengan sadis dipakaiin baju Islam mungkin berdasarkan alasan-alasan ini ya itulah nah karena kalau itu yang dimaksud saya setuju dengan jaksaku tapi jaksaku apa dasarnya gitu itu kita nggak jelas karena itu terjadi fakta jadi kita objektif itu disitu tidak berpihak tetapi lihat objeknya sendiri yang menurut saya harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran oleh karena itu kedepannya itu kecerdasan itu perlu sekali untuk kita kedepankan di dalam konteks penegakan hukum ditambah kesadaran dan pendekatan jujur benar adil tadi nah yang kedua lebih baik ya kalau boleh bicara usulan dan konteks yang benar kebetulan di forum yang berbahagia ini jaksa agung insya Allah mendengar lebih baik dia pikirin bagaimana tuh tangkap si Harun Masiko itu nggak ketangkap-tangkap sampai sekarang bagaimana konsulinasi dengan KPK sinergi ya kemudian korupsi yang COVID-19 itu kementerian sosial itu sampai 3 triliun kenapa itu presidennya nggak diperiksa kan nggak mungkin korupsi sendirian tapi artinya sebenarnya menurut Anda jaksa agung ini kemudian itu yang lebih penting daripada ngurusin peci ini aduh saya kira tidak signifikan ini ada satu skenario yang harus kita cermati ada Islam fobianya itu yang diciptakan gitu lho Mbak antum bagus berak begitu eh anti kalau perempuan itu tapi dibalik desain ini saya mengerti politik dalam konteks ini ada Islam fobia yang di ingin di kondisionalkan begitu itu itu catatan penting kalau menurut saya jangan catatan demokrasi catatan kebenaran gitu jadi dalam perspektif ini tidak bermaksud saya mau membongkar apapun tapi mari kita objektif betul dalam perspektif mengelola negara ini jangan amatiran jangan nggak jelas jangan nggak punya aturan yang acak hadut kayak begini Bang Rasman apakah Anda melihat tidak akan ada bias Hakim ketika atribut kagaman dibawa ke ruang persidangan begini dari perspektif pikiran saya sebagai seorang lawyer dan sudah sering beracara di pengadilan secara jujur saya jawab Pak Herul dengan Bang Egy Bang Egy kan senior saya tapi boleh dong berbeda pendapatnya bahwa menurut saya itu sangat berpengaruh kepada majelis Hakim karena ingat nanti ketika memberikan atau membacakan amarah putusan itu Hakim pertama menilai dengan keyakinan yang kedua dari sikap seorang terdakwa ingat ya yang dikomentari oleh Jaksa Agung itu adalah terdakwa ya bukan tersangka terdakwa kalimatnya tadi kenapa karena memang Jaksa ini yang hari-hari berurusan dengan persidangan dia yang mengetahui kasus dari orang yang dia dampingi yang dia tuntut sebagai penuntut negara nah karena itu maka menurut saya memang sangat tidak tepat saya kasih ilustrasi kalau orang yang sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan lalu kemudian dia naik sepeda motor biasanya dia ketabrak meninggal atau sadar biasanya sadar dan dia tahu ternyata saya mabuk begitu ya nah yang kedua kalau dia seorang katakan baru-baru ini dia pelaku pelecehan seksual tindakannya itu kan super biadab lalu kemudian dia masuk dengan menggunakan peci seolah-olah yang paling alim seketika dia berubah saya curiga ini ada apa gitu jadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu lebih kepada conditional objective di proses persidangan karena sesungguhnya saya yang sudah pernah juga melihat situasi yang ada di dalam rutan ingat ya ini masih dalam status terdakwa loh bukan terpidana kalau terpidana tinggalnya dilapas ada lembaga pemasyarakat mempengaruhi sikap atau atribut bang ini kan dua hal yang berbeda atribut itu akan mempengaruhi majelis karena perilaku dia itu super jahat lalu kemudian dia berubah membentuk dirinya dengan pakaiannya dan meyakinkan hakim seolah-olah dia orang sudah baik orang sudah sadar tapi jangan sampai kemudian jadi opini yang beredar adalah hakimnya tidak independensi dong kan saya katakan bahwa subjektifitas dan objektifitas proses pemeriksaan dipersidangan oleh majelis hakim itu tetap dinilai dari dua sisi objektif dan subjektif pakaian itu menurut saya berpengaruh bagi majelis hakim untuk mengambil putusan belum tentu Adinda begini pemandekatannya coba dengar begitu ya itu kan perspektif apabila hakimnya muslim dia pakai pakaian muslim bentar dulu sebenarnya oke berpengaruh tapi kalau hakimnya non muslim dia pakai pakaian muslim mungkin lebih dibenci atau bisa juga belum ada penelitian itu belum ada kategori pasti berpengaruh seperti yang disampaikan kan kita tidak mempersoalkan muslim non muslim tadi sudah diberitahu juga oleh pakir jangan diskriminatif abang aja yang selalu sensitif tentang islamofobia bang kan tidak bang saya baru baca kitab injil tadi bang saya belajar lah Quran beraja injil yang saya katakan bahwa apa yang dilakukan seorang terdakwa di persidangan dengan membuat pakaian yang menurut saya seorang orang yang sudah bertaubat padahal ukuran itu nanti ketika dia di dalam baru dia sadar dia masih dalam proses pemeriksaan kok di persidangan maka pakaian itu menurut saya pakailah pakaianmu ketika kamu belum disidangkan itu yang benar tapi kalau iu sehari-hari tidak sama dengan apa yang fakta persidangan dengan pakaian yang norak lalu kemudian tampil disitu mengambil hati kan biasa orang menangis bang dia menangis membacakan misalnya dia menyampaikan pleidoynya dia menangis tapi belum tentu hatinya seperti itu karena sedikit sekali orang yang keluar dari tahanan bahkan menyelesaikan hukuman hanya sekian persen yang bisa merubah jati dirinya begitu mudahnya bang majelis saking terpengaruh akan tetesan air mata seorang terdakwa di persidangan banyak banyak yang terjadi banyak yang diciptakan seperti itu dan saya melihat bahwa kalau kejaksaan mengatakan iu jangan berpenampilan di luar kebiasaan maka menurut saya hakim harus bertanya juga nanti kepada yang disidangkan itu apakah saudara menggunakan pakaian ini sadar bahwa ini ada beban moral yang berat bagi saudara dan saudara harus jujur kepada saya sebagai majelis hakim itu yang perlu dipertanyakan nah kenapa jaksa itu mengatakan tidak elok ini pasti data yang sampai ke jaksa agung bang nah sekarang bang Egi nanya apa landasannya landasannya adalah saya sepakat Pak Kapuri misalnya kan beliau sekarang selalu mengsuarakan apa yang disebut dengan restoratif justice jaksa agung juga nah ini bagiannya restoratif justice artinya sudah lah kalau kau melakukan kesalahan maka kau tanggung jawabin kesalahan itu perkara kau mau sadar besok tunggu selesai persidangan kau berubah bertobat kau tapi ingat hanya berapa persen saja yang berubah saya amati ya maaf ya saya amati baru Anjalina Sondak itu yang kelihatan berubah itu di luar itu tidak saya lihat Nazaruddin biasa-biasa saja itu yang lain biasa-biasa saja itu terus orang yang di dalam seperti apa jadi saya sependapat kalau jaksa mengatakan bapak harus berpakaian kalau bapak muslim gunakan yang layak yang sopan kan aturan negara kita kan yang sopan berpakaian sopan sehat tidak harus berpakaian sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang nasrani dan lain-lain tidak yang paling penting bagaimana dia menjadi dirinya sendiri jadi pakaian menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya lihat berpengaruh bagi putusan Majelis Satir saya tidak sependapat betul gak apa-apa beda pendapat ya pendekatannya adalah pendekatan intelektualitas yang dibangun berdasarkan fakta data penelitian untuk itu hakim terpengaruh belum ada belum ada referensi yang menyatakan itu subjektivitas tapi fakta di lapangan baru saya menguraikan sebentar sabar jadi dalam konteks itu pendekatan saya masih kuat dalam argumentasi itu tidak berpengaruh apalagi hakimnya berbeda agama dan lain sebagainya itu pengaruhnya juga pasti ada tapi tidak ada penelitian ke arah itu yang saya pahami atau saya mungkin kurang pemahamannya yang kedua dalam pendekatan restorasi justice tadi beda wilayah Kapolri dengan Jaksagung itu beda amat sangat beda tugas Jaksa tugas polisi tugas hakim kita advokat penegak hukum beda-beda konteksnya polisi itu di tingkat penyelidikan dan penyidikan itu pantas restorasi dalam pengertian lebih kepada pendekatan IT itu yang saya ingat paham kemudian kalau Jaksa sudah pada tingkat P21 sudah masuk ke pengadilan mungkin Bang Egy saya korek sini karena beliau senior saya Bang Jaksa Agung juga sering melakukan restoratif justice Bang contoh Bang baru-baru ini di Acem saya nangani kasus yang kita bicarakan sedang dalam pengadilan sudah jadi terdakwa kan Abang tadi bilang Abang tadi bilang kalau polisi wilayah hukumnya beda justru Jaksa Agung sudah meresoratif justice juga misalnya ancaman hukuman tindak pidana ringan kan mereka menangani juga melidik juga Bang persoalan korupsi kalau itu hanya waktu dikembalikan disuruh dikembalikan Bang nah maksud saya jangan Abang langsung memilah bahwa pikirannya Pak Kapuri dengan Pak Jaksa Agung berbeda dua-dua benar gak hukum termasuk kita gini Bang bagaimana kalau Abang seorang sebagai lawyer profesional bahkan Abang saya senior saya ada satu klien Abang yang dia penjahat luar biasa solat pun tidak tahu datang pakai peci pakai lobe pakai pakaian kokoh seorang dia orang paling alim itu tentang Islam Bang justru kalau hakimnya bukan Islam dalam pikiran saya dia kan berpikir ini orang Islam kok seperti ini atau sebaliknya ini muslim hakimnya yang terdakwa itu adalah seorang yang bukan Islam dia juga berpikir apa begini ajaran agamamu itu yang saya lihat sekarang Bang maka menurut saya sikap atau tipologi yang dibangun oleh Jaksa Agung yang disampaikan kepada para Jaksa-Jaksa dibawa itu menurut saya baik agar masalah agama jangan benturkan urusan tindak pindahan yang kau lakukan karena kejahatan tidak akan membungkus pakaianmu itu tapi pakaian itu akan membungkus kejahatan kalau saya sedikit menambahkan begini kalau yang namanya restorasi justice Nasdem itu punya tagline restorasi Indonesia restorasi Indonesia itu dari hitam menjadi putih dari gelap menjadi terang dari korupsi tidak menjadi korupsi jadi siapapun boleh siapapun boleh melakukan restorasi kalau itu itu yang saya mau sampaikan sama Egi nah yang kedua saya walaupun bukan lawyer tapi saya ingin coba saya ingin bertanya kayaknya ada ada deh di dalam putusan itu dia berlaku sopan dia berpakaian sopan dia berlaku sopan sehingga meringankan ada loh saya sering baca sudah sering kasus yang kita temui seperti itu karena dia berlaku sopan dia berpakaian sopan dan berlaku sopan sehingga ada pengurangan hukuman itu ada jangan juga kita nafikan itu kalau saya lebih kepada sebenarnya kalau Egi kan sama Adinda Asman kan bicaranya dari sisi hukum karena saya bukan hukum orang hukum saya mengatakan lebih kepada image ya memperburu memperburu image agama agama apapun sudah tahu perampok pelecehan seksual pemerkosa tahu-tahu datang dengan atribut keagamaan kan masyarakat kita hari ini kan kita tahu jadi harusnya pakai atribut apa itu yang sesuai dengan sopan-sopan saja kan begitu jadi sebenarnya pernyataan jaksa agung ini jangan pula kemudian dipolitisasi menjadi sepertinya ini suatu kesalahan besar saya kira di sini ada contrario berpikir ketika merumuskan pakaian sopan yang biasa-biasa saja ketika orang pakai peci pakai kokok karena tiba-tiba jadi enggak sopan kan contrario itu itulah cara berpikir jadi diskriminatif bukan saya tidak mengatakan bahwa orang itu memakai peci memakai apa segala macam itu tidak sopan itu yang penting keliru kata koriku jadi yang saya bilang kan begini kalau pertimbangan wakim katanya karena pakaian sopan apa yang sopan itu yang biasa-biasa saja nah kalau yang katanya sebagaimana sesuai pendekatan dia jadi mendadak agamis menjadi mendadak berubah pakai peci pakai kopi pakai jilbab berarti itu dipakai enggak sopan dong bukan nah ini dia kelirunya kita tahan dulu ya politisasi seperti ini yang selalu mengelirukan ini logika logika yang dibangin kita juga ingin gali persoalan hukum ini bersama dengan Abdul Fikhar Hajar usah jeda sesaat lagi ya kita lanjutkan pemirsa saat ini kita setelah terhubung bersama dengan Abdul Fikhar Hajar pakar hukum pidara kita sahabat lebih dahulu Assalamualaikum Salat Malam Assalamualaikum Salat Malam Andromeda dan Maria Pak Abdul Fikhar tadi kita telah dengar ya pak pandangan dari Bang Egi dari Bang Rasman juga kami ingin juga dengar perspektif Anda mengenai hal ini seperti apa yang pertama karena kita bicara soal pakaian kendak maka harus kita lihat hukum apa yang mengatur pasti itu yang mengatur adalah hukum acara pidana ya nah sepanjang yang saya ketahui tidak ada ketentuan di dalam hukum acara pidana yang mengatur tentang pakaian secara khusus gitu ya yang mengatur tentang pakaian secara khusus apalagi pakaian keagamaan atau tidak keagamaan pakaian adat atau pakaian bukan adat dan sebagainya tidak ada aturan di dalam hukum acara yang mengatur itu nah karena itu ya ketika ada pihak yang mengatur mengenai pakaian terdakwa di persidangan maka harus kita lihat konteks kewenangannya gitu nah karena itu saya berpendapat Jaksa itu sebenarnya tidak punya kewenangan dia mengatur-ngatur pakaian terdakwa ya karena ketika tampil di sidang yang mengatur seorang terdakwa itu sopan atau tidak sopan berpakaian apa sopan atau tidak sopan itu adalah majelis hakim gitu nah karena itu kalau ukuran sopan atau tidak sopan di pengadilan yang mengatur adalah hakim gitu kalau dia tidak sopan hakim akan bilang suruh keluar itu suruh ganti dulu pakaiannya ya karena di persidangan adalah sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim nah karena itu yang saya bilang apa di dalam beberapa kesempatan saya bilang Pak Jaksa Agung itu gak ada kerjaan ngurusin pakaian terdakwa karena terdakwa itu yang mengawasi pakaiannya sopan atau tidak sopan adalah majelis hakim karena dia yang akan menilai apakah seorang itu bersalah atau tidak bersalah Pak Abdul Jekarhajar ya kalau yang digunakan adalah aturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan bahkan pasal 4 angka 14 itu disebutkan bahwa pakaian terdakwa harus sopan di ruangan persidangan ya artinya itu dasar hukum bagi hakim untuk mengatur pakaian terdakwa di persidangan itu dasar hukumnya artinya memang hakim punya kewenangan sepenuhnya artinya lagi bukan Jaksa yang kewenangan gitu loh maksud saya ya nah itu yang yang harus dicatat itu gitu yang harus diingat oleh semua pihak karena pakaian itu sama sekali tidak menjadi faktor untuk memberatkan atau meringankan ya pakaian itu sama sekali tidak menjadi faktor yang menjadi faktor dihukum atau tidak dihukum bersalah atau tidak bersalah dilepaskan atau dibebaskan itu adalah alat bukti apa itu alat bukti keterangan saksi keterangan ahli alat bukti surat keterangan tersangka dan sebagainya tapi bagaimana jika kemudian dikhawatirkan bisa mempengaruhi pendapat hakim nah itu yang menurut saya harus dilihat konteksnya begini hakim itu saya kira apalagi yang di Jakarta Jakarta itu rata-rata hakim sudah 20 tahun lebih karena sebelumnya dia dilempar ke daerah 20 tahun daerah baru bisa masuk Jakarta biasanya seperti itu kalau hakim nah karena itu dia sudah ngerti nah hakimlah yang mengukur kesopanan itu gitu ya hakimlah yang punya kewanangan penuh gitu apakah terdakwa itu berpakaian sopan atau tidak sopan gitu nah itu yang yang harus menjadi catatan itu nah karena itu hakim tidak boleh terpengaruh dan pasti dia ngerti hakim di Jakarta itu rasional semua tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan selain itu tadi yang saya bilang alat bukti saksi ahli bukti surat keterangan terdakwa Pak Abdu Fikar Hajar ya kalau menurut Bapak tidak penting kenapa pernyataan dari Jaksa Agung sampai terlontar Pak urusan pakaian juga menjadi fokusnya nah itu pertanyaannya mesti ke Jaksa Agung makanya saya bilang Jaksa Agung itu seperti ada kerjaan ngurusin pakaian terdakwa padahal itu urusannya Majelis Hakim sebenarnya untuk menyatakan itu sopan atau tidak sopan gitu loh karena itu kalau tadi disebut ada apa putusan Mahkamah Agung itu artinya sudah ada aturannya aturan tentang kesopanan di peradilan itu sudah ada gitu dan itulah dasar hukum Hakim untuk menentukan seorang kesopan atau tidak sopan nah indikator bahwa seorang itu tidak sopan memakai pakaian yang tidak pantas ya dia disuruh pulang oleh Hakim sidangnya gak jadi atau sidangnya nanti diulang sebelum dia mau pakai pakaian sopan nah itu itu indikatornya gitu jadi bukan dia pakai pakaian agama atau tidak pakaian agama pakai pakaian adat atau bukan adat bukan itu tadi lantang Pak Abdul Fikar Hajar mengatakan tidak penting ngurusin pakaian Ibu Irma Suryani tanggapannya ya kalau saya sih kalau dibilang penting penting dibilang gak penting juga gak penting kalau dibicara dari sisi hukum tapi kalau saya bicara dari sisi moral dari sisi image keagamaan menurut saya penting kalau yang dibilang yang disampaikan beliau tadi semuanya udah Egi sampaikan tadi di depan bahkan lebih lebih konkret lagi apa yang disampaikan Egi daripada beliau kalau menurut saya jadi apa beliau hanya mengulangi sedikit Egi mengupas seluruhnya tadi halo ya Egi top kan tapi urusan moral sosial ini seberapa besar dampaknya penting kemudian untuk dipertimbangkan hingga ke meja persidangan begini saya kan tadi sudah bilang saya ini bukan ahli hukum tapi saya sering membaca putusan bahwa ya saya gak tahu nanti Egi juga bisa nyampaikan apa namanya argumentasinya ada putusan yang mengatakan misalnya dia berpakaian sopan berperilaku sopan sehingga ada pengurangan hukuman saya konteksnya disitu aja kalau yang lain-lain saya gak terlalu peduli tapi dengan tiba-tiba tiba-tiba seolah-olah menjadi menjadi tobat menurut saya itu yang harus menjadi perhatian apa namanya publik juga karena publik juga punya image akhirnya nanti mohon maaf sekali dalam situasi hari ini ada kadron ada kampret ada segala macam itu kalau kita sidang pakai pakaian muslim kemudian dijatuhkan hukuman berat ada juga loh di WA yang selalu menyebut tuh kalau Islam pasti diberat-beratin tuh hukumannya tuh pasti gitu-gitu loh yang gini-gini juga memang harus tokoh-tokoh di seluruh Indonesia ini memberikan diskursus yang bagus juga kepada publik sehingga tidak kemudian antaragama itu seperti diadu-adu kalau menurut saya nah makanya image itulah yang memang harus diminimize saya sih gak bilang itu boleh atau tidak boleh kita minimize saja lah jangan penturkan antaragama satu sama lainnya yang gak pernah pakai pakaian muslim yang tadinya korupsi gitu ya korupsi gede gitu tiba-tiba berpakaian muslim tiba-tiba kemudian dihukum berat pasti kan ada komentar di Pak Anam boleh komentarnya Pak Anam sebentar ini loh fokus ini berubah tiba-tiba itu kan tadi saya bilang ada yang mengkondisikan oknum-oknum itu yang harus dipersoalkan oke kalau dia berubah sendiri karena tobat ya gak apa-apa dong tapi kalau yang dikerjainnya itu yang gak benar gitu loh itu yang harus termasuk kemudian kalau ini diterima dari himbawan jaksa ini itu nanti harus juga saya himbaw mungkin yang pas menkopel huka menghimbaw jangan ada kadrun varian baru ya seperti yang mau jadi capret pakai peci yang mau capret perempuan pakai kerudung itu kadrun varian baru itu tapi kalau dilihat dalam konteks ini Pak Anam kan entah itu ada dorongan atau tidak kemudian keinginan diri pribadi untuk mengenakan sesuatu kan khasasi manusia ya intinya sebenarnya dalam konteks khasasi manusia termasuk juga di kuhab kita itu memang melindungi bagaimana mekanisme peradilan itu tidak terpengaruh oleh apapun termasuk juga opini masyarakat opini media dan sebagainya termasuk juga oleh opini terdakwah kalau dia punya keyakinan hakimnya punya keyakinan kan memang gak terpengaruh ya tergantung bukti dan sebagainya jadi pokok poinnya sebenarnya disitu intinya nah yang berikutnya begini kalau ini seandainya memang menjadi satu kebijakan entah punya kewenangan dan tidak gitu ya kalau kita baca berbagai instrumen hukum karena kebetulan saya juga backgroundnya di LBH itu clear yang memang yang berkuasa di pengadilan itu ya memang hakim memang apa jaksa gak perlu mengatur itu ya kalau kalau dari rutan ke mana sampai sampai nunggu di ruang sidang memang masih jaksa tapi ketika masuk sidang ya kekuasaan hakim ya hakim lah yang akan menentukan bahkan dia yang akan menilai apakah dia pakai busananya itu sopan ataukah tidak dan sebagainya tapi ukurannya sopan bukan ukurannya agama atau nilai-nilai ada tertentu jadi sopan santunnya itu yang pertama kalau kes yang soal tadi Bang Hero Anam sebelum ke poin selanjutnya kalau kes yang Bang Rasman sebutkan bahwa ketika pembacaan atau pembelaan terpengaruh antara sikap sopan kemudian atributnya juga bisa mempengaruhi melulu nanti saya saya jelaskan beberapa hal yang tidak pakai pakaian kayak begitu juga mempengaruhi tapi saya mau bilang begini kalau ini diambil sebagai satu kebijakan potensial akan terjadi diskriminasi itu penting diskriminasi yang tadi sudah diingatkan oleh Bang Egi juga apa potensial diskriminasinya karena dia menentukan sebenarnya menentukan mengekspresikan dirinya sendiri itu apa bentuknya yang mengukur hakim kalau hakim merasa misalnya kok ini tiba-tiba ya dulunya pakai pakaian biasa tiba-tiba kok pakai sangat agamis misalnya apapun agamanya hakim bisa nanya agamamu apa ditanya waduh kok ini mau pengaruh dia bisa diusir dia bisa diganti dengan adanya kasus seperti ini maka kemudian Pak Jaksa Agung mengeluarkan apa namanya himbawan ini menurut saya baik juga dengan demikian hakim ke depan ini ke depan hakim akan mengutip apa yang sampaikan juga itu menjadi satu masukan yang bagus menurut saya itu ruangnya kejaksaan sampai ruang tunggunya pengadilan masuk ke pengadilan sebenarnya ruangnya ada ruang hakim bahkan begini misalnya di beberapa konteks ini mohon maaf ya ada yang tiba-tiba pakai cadar misalnya ketika ditanya identitasnya mana cadarnya bisa dicopot enggak ini agama saya melarang buka cadar saya kan ingin lihat kamu ini siapa betul gak sesuai dengan KTB itu boleh karena memang kekuasaan hakim kita gak usah ngomong kasus yang gede-gede ini ada kasus kejahatan jalanan kejahatan jalanan itu hampir semua yang diadili di kejahatan jalanan itu kalau gak pakaian putih hitam pakai peci hampir semuanya kayak begitu lah padahal dia bisa pakai pakaian yang pakai batik atau pakai yang lain artinya bahkan kalau kita lihat di beberapa rutan misalnya yang kejahatan jalanan itu gak punya pakaian putih ya pakaian putihnya itu gantian tapi kan itu hak subjektif dari hakim perolahan juga beda sebenarnya kalau dia dikasih kebebasan dengan batasan harus sopan itu juga mempermudah semua orang termasuk mempermudah petugas kejahatan jalanan itu semuanya pakai peci pakai putih dan hitam dan itu kalau kita di rutan ini bisa saya itu sebentar sebentar itu gak pernah apa namanya ya itu disediakan di rutan itu padahal kalau kita dibebaskan asalkan sopan sesuai dengan KUHA saya kira kita gak perlu juga memaksakan diri untuk menyediakan itu semua maksud saya disitulah kita punya kebebasan untuk mengekspresikan diri kita di pengadilan dan satu hal yang paling penting sebenarnya yang ini penting dalam konteks hak terdakwa hak terdakwa itu ya boleh menggunakan semua kemampuan dia untuk meyakinkan hakim bahwa kejahatannya itu tidak dilakukan atau kejahatannya tidak sesuai dengan dakwaannya itu boleh itu memang haknya terdakwa apakah nanti terpengaruh dan tidak terpengaruh itu urusannya hakim bukan urusannya terdakwa juga bukan urusan opini publik itu prinsip utamanya saya kira begini Pak Khilul Anam kan Bapak backgroundnya juga LBH saya kira kita semua sepakat dalam teori hukum yang kita mau lihat seseorang menjadi terdakwa dan kemudian difonis disitu sudah berlaku yang tersebut dengan efek jerah efek jerah nah bahkan kalau kita lihat di KPK di kejaksaan di kepolisian sekarang sudah pakai orange dan lain-lain itu kan efek jerah oke begitu masuk ke proses persidangan itu kan dilepas jadi tidak serta-merta yang Bapak katakan sampai pada ruang tunggu bukan karena yang paling bertenggung jawab dengan si terdakwa ini adalah jaksa menghadirkan dan dialah yang tahu perilaku dari seorang terdakwa itu sebentar sebentar Pak kan benar bahwa dia sampai luar tunggu dan hakim hakim tidak pernah tahu seperti apa latar belakang dari si terdakwa ini dia hanya tahu di depan persidangan maka ketika dia menampilkan identitas dia yang mendadak agamis maka hakim akan terpengaruh saya katakan ini berdasarkan fakta empirik belum tentu terpengaruh untuk mengambil putusan begini coba saya kasih satu gambaran besok kan katanya dari ukuran kita itu standarnya itu adalah pakaian sopan oke apakah yang disebut dengan sopan kan nasionalis seri jenis Indonesia anak SMA pakaiannya pakai rok panjang apa lain-lain atau berhijab dan lain-lain nah yang kita mau kasih gambaran adalah jika keseharian dia berpakaian tidak seperti itu lalu kemudian dia menjadi pesakitan berubah atau mendadak menjadi agamis ini patut dipertanyakan jangan-jangan ini orang jangan-jangan ini orang membentuk satu karakter meyakinkan hakim untuk lolos dari tindakan yang dia lakukan apa itu tindakan kejahatan nah karena itu ini kegelisahan dari jaksa-jaksa yang diberi masukan kepada jaksa agung maka jaksa agung mengatakan kalau iya melakukan kejahatan jangan bawa simbol agama ini saja maksudnya apakah Islam apakah Kristen apakah Hindu apakah Buddha jadi kalau Bapak bicara tentang universalitas kita sepakat untuk itu Pak bahwa itu hak dari seorang terdakwa bahkan ada hak yang diatur dikuhak cuma kalau dia mengelabui hakim dan mengelabui orang-orang yang melihat dia itu memalukan Pak saya kira saya kira gak ada satu riset yang secara objektif kenapa tidak ada riset Pak kita terlihat enggak kasus Pak Harun Hanam sebentar sebentar ini contoh konkret Pak Heri-Heri Awan yang melakukan pemerkosan macam-macam dia pakai peci dan sebagainya bahkan dia juga bilang bahwa saya ini juga ustad apakah apakah hakim terpengaruh enggak tetap dia dihukum dihukum berat ya enggak terpengaruh dia udah tahu kok dia memang memang ustad dia pakai pakaian itu ya wajar-wajar aja gini 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 cari contoh yang lebih bagus yang lebih tepat kalau hakim tahu dan tidak tahu kita membela orang seperti itu gak benar boleh kita contohnya diberikan sesaat lagi kita harus jadikan coba ya pemeriksa kita hadirkan terlebih dahulu informasi ini yang sempat ramai juga kemarin Andro dan juga pernah narasumber ada rombongan anggota hilafatul muslimin yang berkonvai pemeriksa membawa atribut hilafat menjadi sorot bahkan pihak kepolisian pun juga turun tangan ya ini adalah video amatir yang kemudian memperlihatkan ada tulisan bahkan di kendaraan para anggota yang berkonvai ini kita baca ada sambut kebangkitan hilafat islamiah bahkan juga turun membagikan berbagai selebaran begitu ya kepada masyarakat sekitar mereka dianggap mengkampanyekan tegaknya sistem hilafat sebagai solusi umat yang dilakukan oleh kelompok hilafatul muslimin bahkan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga sudah berkomentar yang telah menggolongkan hilafatul muslimin sebagai kelompok radikal sama halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia ini pernyataan dari Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R. Ahmad Murwahid yang menjelaskan pernyataan itu berdasarkan kampanye kelompok hilafatul muslimin yang menyuarakan kebangkitan sistem hilafat sangat disayangkan video ini bahkan viral terlebih dahulu di media sosial dan sudah ada kemudian pihak kepolis juga turun tangan disana ya kita lanjutkan kembali Pak Birsa Pak Anang tadi ingin berkomentar silahkan ya jadi semua pembicaraan kita itu intinya sebenarnya memang melindungi itu peradilan yang independen nah ya harus sesuai dengan kewenangannya saya kira kewenangannya adalah di kewenangan di hakim bukan di kejaksaan jadi memang aturannya mahkamah agung jadi kalau kejaksaan ngatur terdakwa yang duduk di meja terdakwa diperiksa oleh hakim diatur oleh jaksa menurut saya itu juga tidak punya kewenangan sekali lagi kalau ini diterapkan potensial terjadi diskriminasi nah saya kira ini gak patut lah untuk dilanjutkan sebagai satu kebijakan yang diambil oleh kejaksaan bahwa ada problem serius di masyarakat soal persepsi dan sebagainya yaitu PR kita bersama gitu ya itu PR kita bersama artinya yang ingin kami tegaskan yang paling-paling penting adalah ayo kita menjaga independensi dari masjid hakim kalau memang Anda misalkan oh ini nanti terdakwanya mempengaruhi dan sebagainya dan sebagainya Anda gak kelukesah dari hakim kalau ada kelukesah dari hakim saya yakin akan keluar PERMA ya aturan dari makamah anggung sampai detik ini gak ada karena itu memang otoritasnya makamah anggung dan kita sudah pas sebagai satu aturan hukum yang mensyaratkan beri-beri laku sopan santun misalnya kebiasaannya misalnya ini mohon maaf misalnya yang kalau di masyarakat tidak sopan misalnya terus di maju ke pengadilan masa dia pakai pakaian seperti biasanya yang gak sopan misalnya yang gak sama masjid hakim pasti harus dipakai pakaian yang sopan kalau gak sopan ya diusir misalnya kayak begitu jadi otoritasnya disana dan tidak mengikuti opini publik manapun tidak semudah itu otoritas hakim diganggu-gugat digoyakan sampai detik ini saya masih percaya masjid hakim kita memiliki otoritas untuk itu saya kaget juga kalau Pak Herul Anam ini bicara teoritis terus kan saya sudah cerita kan LBH juga masa sih gak bisa lihat fakta di lapangan ini kan fakta empirik yang saya ceritakan ini ini data bos kalau begitu saya minta tolong Bapak sebagai komisioner Komnas HAM bisa melakukan investigasi atau melakukan riset yang saya katakan begini bukankah kita tahu salah satu yang akan membuat seseorang untuk tidak melakukan perbuatan berulang adalah mengambil efek jerah maka ketika orang keluar dari KPK dikasih rompi orange sebentar Pak nah itu maksudnya apa supaya mempertonton kepada publik ini pelaku dugaan ya ini tersangka oke lalu kemudian dibawa diserahkan ke jaksa pindah jaksa bawa ke peradilan maka jaksa juga lihat oh ini orang kan dia lihat oh ini orang yang disangkakan ini nanti yang akan didakwakan seperti ini dan kan dia melihat nih perilaku ini ini menurut saya gambaran situasi lapangan yang sampai ke jaksa agung dan jaksa agung bicara tentang kewenangannya kewenangan dia itu apa untuk supaya pelaku-pelaku kejahatan ini jangan menjual simbol agama untuk kepentingan diri dia dan itu akan memukul katakan yang seiman dengan dia karena azas kita kepantasan dan kepatutan jadi sebentar lalu kemudian kalau misalnya ini saya kaget juga nih bang Egi Muhammad Kece namanya Muhammad Kece ternyata dia bukan muslim bang sementara dia berkopiah begitu orang akan identikan itu dengan muslim nah justru itu penghinaan nah menurut saya orang-orang seperti ini bukan malah di ringan diperberat karena dia merusak citra agama yang lain yang selalu dikonotasikan dengan kopiah ini ini pertimbangannya sampai situ dulu bang Rasman seterhana saja kalau kita kepingin mengajarkan kepada publik bahwa kejahatan itu adalah kejahatan boleh jaksa agung menggunakan rompi bahwa seseorang itu terdakwa apapun pakaiannya mau pakai pakaian agama apapun agamanya pakai adat juga gak apa-apa tapi sampai rutan keluar sebelum masuk duduk di pemeriksaan nah itu aturannya ketika di pemeriksaan di pemeriksaan hakim ya kekuasaan hakim jaksa gak bisa atur gitu loh kalau ini tujuannya untuk makhlukkan untuk hakim kita tidak mengatakan bahwa jaksa agung ingin mengatur-ngatur di luar kewenangan dia bukan dia hanya menyampaikan bahwa kalau you melakukan proses pelanggaran hukum dan kamu adalah dalam tangan jaksa penuntut umum maka idealnya anda itu jangan melakukan perbuatan yang mendadak agamis apakah muslim atau tidak muslim itu saja tapi berlaku sopan apa itu santun biasa-biasa saja contoh saya melihat dengan covid ini banyak orang yang selamat dari wajah padahal efek gila jelas untuk itu contoh dia pakai masker atau pakai tutup muka dan lain-lain kita susah mengenalinya nah saya tanya Bapak yang mau dicari dari seorang pelaku kejahatan adalah apa efek jerah kan efek jerah itu termasuk proses persidangan pemeriksaan sampai dia difonis saya kira memang perkembangan zaman kita rekam jejak digital apapun mau dia sekarang pakai tutup dan sebagainya bisa dilacak informasi wah saya kira hakim ini kalau begini saya perkembangan begini deh Pak sorry saya tidak ngomong soal hakimnya saya ngomong opini publiknya kan tadi dia ngomong giri opini publik opini publik opini publik itu bisa dijembatani oleh jaksa agung dengan pakai rompi tapi rompinya dicopot sebelum dia memang masuk ke pemeriksaan artinya adalah kalau ada pesan dari jaksa agung bahwa orang ini adalah terdakwa masih belum diputuskan dia berbuat jahat atau tidak oleh hakim tapi dia sudah memiliki bukti yang cukup untuk jadikan terdakwa clear sampai disitu sekarang saya tanya sebentar kita habiskan dulu sampai detik ini tidak ada satu riset apapun dan tidak ada statement apapun dari mahkamah agung sebagai satu sumber utama yang mengatakan bahwa hakim terpengaruh oleh semua orang yang dengan ekspresi pakaiannya yang ada adalah di beberapa kasus hakim memang menegur terdakwa karena pakaiannya tidak sopan atau karena perilakunya tidak sopan itu intinya bukan seperti itu sekarang itu situasinya beda situasi kita ini sedang berbeda Indonesia sedang tidak baik-baik saja soal agama Anda juga harus tahu itu maka kemudian kalau hal-hal seperti ingin diminimis menurut saya so fine lah tidak ada masalah kok jadi kita tidak usah bicara soal terlalu jauh saya setuju sama yang ini tidak membawa kasus ini ke permukaan ini tidak jadi polemik ini kan persoalannya ini persis seperti yang dikatakan sebentar Pak Herun saya khawatir nanti Komnasah hanya bicara Bang Rasman Pak Anam kita berikan kesempatan dulu untuk Pak Abdul Fikar juga ingin berkomentar sebentar aja sebentar aja kita tahan dulu Pak Abdul Fikar Hajar apakah menurut Anda Majelis Hakim akan terpengaruh mendapatkan simpati dari terdakwa yang mengenakan pakaian agamis oke saya kira itu pandangan yang simplistis ya pandangan yang terlalu menyederhanakan masalah bahkan lebih jauh itu mengecilkan Hakim pandangan siapa yang jelas yang simplistis pandangan siapa nah itu pandangan yang paling sederhana sekali itu terlalu simplistis yang dimaksud simplistis siapa supaya jelas simplistis terlalu sederhana iya siapa orangnya oke jadi bagaimana iya jadi pandangan seperti pandangan yang menyatakan bahwa Hakim akan terpengaruh oleh pakaiannya terdakwa oh itu pandangannya rasman gitu dong jelas oke clear dilanjutkan Pak Bikar sederhana ya nah karena apa karena menyederhanakan masalah gitu Hakim itu orang yang rasional dan berpengalaman ya tidak boleh dikecilkan dia dia dikasih kepercayaan nah karena itu gak ada kaitannya dengan pakaian dan sebagainya yang harus dijaga itu independensinya yang harus jaga itu kenetralannya itu yang harus dijaga gitu nah karena itu pandangan-pandangan seperti itu kalau saya justru mengacaukan masalah gitu ya pakaian kalau dipersoalkan sepanjang dia tidak sopan dia tinggal disuruh pulang balik lagi pakai pakaian yang sopan kan seperti itu ya kan bukan soal dia pakaian beragama atau tidak beragama pakaian adat atau tidak adat karena itu yang harus dijaga adalah bagaimana tidak mengecilkan atau merendahkan merendahkan pengadilan itu yang harus dijaga gitu nah karena itu kita juga harus percaya kepada hakim ya bahwa pakaian seorang terdakwa itu tidak mungkin akan mempengaruhi pikirannya yang akan mempengaruhinya adalah alat bukti keterangan saksi keterangan ahli keterangan terdak mengatur apa yang dikenakan pun juga tidak begitu penting untuk diatur saat ini iya kalau menurut saya tidak tidak perlu diatur karena itu tadi saya bilang kewenangan sepenuhnya seperti Anam bilang tadi independensi hakim itu akan mengatur baik Pak Abdul Fikar koinnya sudah kami terima baik oke ya Alhamdulillah Abdul Fikar Mani teman mahasiswa dulu sama Sohib Sohib itu Alhamdulillah sebagai ahli relatif sama dengan pandangan kita nah saya ingin coba menengahi ya saya sayang Alma Dinda Rasman ini Muhammad juga kan teman juga aktivis perspektifnya begini apa yang disebut Rasman itu sifatnya kasuistis tidak bisa membangun populasi dalam konteks contoh dunia ilmiah itu populasi itu harus mewakili dari yang sampel yang disampaikan tidak bisa kasuistis harus beraku agregat namanya itu intelektual susah nerangin nanti waktunya gak cukup tapi poin pentingnya gini kasuistis itu ada tapi tidak bisa dijadikan aturan karena itu kasuistis konteks mengkelabui siapa yang tahu mengkelabui dari mana kita tahu dikelabui kalau gak diberitahu jadi gak bisa menjadi ukuran intelektual untuk dijadikan standar ukuran maka oleh karena itu saya sering berbeda pendapat dengan Mbak Irma hari ini agak sependapat karena kecerdasannya udah mulai muncul yaitu dalam hal-hal yang sifatnya akan menista agama itu baru kita setuju jangan itu dan pakai terhadap agama begitu tapi kalau enggak apa gak lihat kenapa orang berubah tiba-tiba itu apakah kalian gak curiga kok berubah tiba-tiba nah lihat di video-video itu ada oknum yang pakaiin peci yang gantiin baju yang di Bali dikasih pakai bagian agama Islam padahal bukan agamanya Islam itu harus dicurigai jadi artinya kalau misalnya alasannya kenapa jadi diatur bikin aturan terdakwa gitu loh maksud betul ya kasusisnya disitu kalau alasannya adalah konteksnya agar kemudian tidak berdampak kepada agama tertentu setuju ya setuju loh karena itu kan saya harus setuju kalau Islam diganggu saya marah pasti kita jadilah terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian catatan demokrasi akan kembali untuk Anda sesaat lagi ya pemirsa sudah hadir bersama kami ada Kiai Haji Subhano Syafia Assalamualaikum Pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarwi masyiatillah summa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala ali wa sahabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amabad para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada khusus kepada para nasumber dan juga kepada seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia hari ini perdebatan kita memang cukup panjang dan cukup aneh akhir belakangan ini memang atribut menjadi bagian warna kehidupan manusia yang terlalu menjadi sorotan memang pakaian inilah gambaran kehidupan manusia tapi juga kita jangan terkecoh dengan gambar yang dibuat oleh manusia tidak semuanya gambar baik itu akan menjadi baik dan tidak semuanya rupa yang buruk itu adalah akan menjadi buruk karena itu dalam hadis baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad s.a.w inna allaha la yanduru ila tsamikum wa la ila suarikum wa la ki yanduru ila kulubikum wa amalikum sungguhnya Allah tidak akan melihat nanti kepada potongan dan model seseorang yang Allah lihat nanti adalah hati dan perbuatan kita terkadang memang betul tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Komisaris kita dari Komnas HAM insyaallah hakim-hakim yang ada di Indonesia cukup profesional tidak akan terpengaruh dengan atribut apapun tapi bagi kita umat yang beragama terus terang ketika penjahat bisa berubah dadak-dadakan jadi orang baik ini pun jadi menyinggung kita orang beragama bayangkan dari yang namanya mereka sebagai bandar narkoba tiba-tiba duduk di bangku pesakitan precis kayak ustadz dan lebih parah lagi mereka yang tidak pernah mengenakan jilbab tidak pernah pakai baju syari begitu di bangku pesakitan mereka ini tiba-tiba berubah jadi ustadzah cukup membingungkan akibatnya publik menilai kenapa orang seperti ini apakah agama mengajarkan seperti itu ini sebenarnya adalah tujuan pajaksa betul jaksa agung benar tujuannya tapi memang bukan bagiannya betul tujuan pajaksa agung walaupun itu bukan bagiannya kalau yang bicara mahkamah agung barangkali pas karena itu adalah wilayah-wilayah hak jaksa bukan wilayahnya tadinya mustinya pajaksa agung bicara kepada bapak mahkamah agung supaya mahkamah agung yang berbicara kami para ustadz dan para kiai yang ada di seluruh Indonesia selalu mempertanyakan kapan sih ada aturan yang benar jangan mendadak jadi orang jahat jadi benar tiba-tiba yang bicara kenapa pajaksa agung bukan pamahkamah agung yang ini yang jadi permasalahan seakan-akan timbul nanti perbicaraan diantara kita antara islamophobia dan non-islamophobia oleh karena itu hal-hal yang demikian harus kita hindari ini PR kita banyak PR kita banyak apalagi sebentar lagi kita menghadapi 2024 banyak nanti musang-musang yang berbaju-baju mereka bagaikan kambing banyak mereka serigala nanti yang berubah menjadi lebih baik daripada yang baiknya maka itu saya katakan demikian marilah kita membuat aturan yang jujur andaikan pakaian yang sopan yang harus dikenakan di bangku pesakitan sopan yang semacam apa jangan nanti sopannya dibuat-buat kayak orang yang sudah benar-benar sopan sebaiknya betul kalau ketika nanti manusia diadili di padang masyarakat tidak ada atribut itu Allah bagaimana kita? nah kita sekarang adalah bagaimana membuat aturan yang sudah jelas dengan sopan sopan yang ada karakterianya tidak boleh lagi menggunakan dan merubah dadak-dadakan seperti itu nah inilah yang harus sebenarnya menjadi jawaban ke depan insya Allah mudah-mudahan anak bangsa kita ke depan lebih cerdas dan lebih bisa memahami hal-hal yang semacam ini PR kita banyak PR kita cukup berhari-hari belakangan ini cukup besar apalagi kita menghadapi melaksanakan ibadah haji yang tiba-tiba anggaran haji mendadak berkurang lalu kita hadapi bagaimana perubahan hukum global yang semakin hebat maka ketika itulah kita harus baca ke depan jangan hal yang semacam ini tinggal menempatkan saja insya Allah mudah-mudahan ini menjadi nilai yang positif buat kita semua dan mudah-mudahan kita mengharapkan tinggal waktu yang tersisa dari perjalanan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita akan menjadi husnul khotimah buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kiai Sumarno sesungguhnya kami juga menghadirkan ingin mengundang sekali pihak komisi kejaksaan tapi sampai dengan pengunjung acara tidak di respons sama sekali Terima kasih banyak Pak Khoyrul Anam, Bang Egy Sujana Ya tadi juga terima kasih telah bergabung sama kami ada Pak Abdul Fikar Hajar, Bu Irma, Bang Rasaman Terima kasih banyak pemirsa kita akan berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan Saya Maria Segap Dan saya Andromeda Merkuri Selamat malam Sampai jumpa